Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman hari ini saya akan perkenalkan sebuah tanaman yang tumbuh di alam bebas nah ini kalau di desa saya itu namanya hangasa ya nah ini hangasa daunnya hampir mirip seperti kunyit cuman daun hangasa ini agak ada perbedaannya nih ini daunnya wangi ya biasanya kalau di desa saya itu suka dipakai timbel bungkus nasi selain daun pisang daun hangasa ini juga digunakan untuk timel atau bungkus nasi selain daunnya wangi hangasa ini biasanya suka ada buahnya nih temen-temen ya Coba kita lihat ke sebelah sini buahnya itu kayak apa ya kayak durian cuman ini kecil ada duri-durinya nih nah jadi seperti ini nih temen-temen ya nih ini buahnya nih ini udah mateng ini ya udah mateng rasanya juga manis ini temen-temen ya nanti kita cobain ya sekarang kita ambil ini kayaknya nggak ada lagi nih cuman ada segini nih buahnya nih lumayan kalau di hutan itu bisa dimakan nih oh rasanya enak banget nih manis ini jadi buah hangasa itu seperti ini temen-temen ya coba kita kupas dalamnya seperti ini nih nih mantep kayak biji apa ya kayak berak ini nih kodok tuh kecil-kecil ada bijinya enak banget yakin kalau di hutan itu oke temen-temen sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih